Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana kita melakukan settingan terhadap presensi kuliah kita nah langkah pertama tentu kita login dengan username dan password yang kita miliki dan kemudian setelah itu kita akan berada di laman seperti ini dalam sistem e-learning winzulta Hai nah langkah pertama yang harus Anda pastikan adalah Anda berada tidak di laman dashboard ya nah dashboard kemudian Scroll kebawah untuk menemukan Hai mata kuliah yang ingin Anda setting saya akan dalam contoh ini saya akan setting desain dan semina proposal tesis ya kita klik view nah di laman ini ada apa ini dipastikan on ya kalau saya matikan ini sekarang mati sekarang kita klik hidupkan mode ubah setelah itu kita pilih dimana kita ingin memenempatkan presensi kita karena pada tutorial ini saya akan memberikan petunjuk tentang bagaimana mengatur presensi sesuai dengan kalender akademik sesuai dengan jadwal perkuliahan maka presensinya set letakkan di general ini ya general saya akan tambahkan lagi disini ini anggapnya kita kita hapus saja dulu klik tambah ya kemudian cari attendance ya kita pilih attendance kemudian klik tambah maka kita akan masuk ke laman ini menambahkan baru attendance ya kita pilih disini boleh menggunakan istilah attendance atau misalnya presensi kita pilih presensi kemudian deskripsinya adalah taftar hadir kemudian ini bisa kita centang atau tidak disini tidak usah kita centang saja kemudian ini ada pengaturan nilai yang ketika kita ingin melakukan pengaturan skor sekiranya tidak perlu dulu angka berikutnya kita simpan dan kembali ke kursus nah kita tadi ada di general klik tanda panah bawah ini kemudian kita klik presensi untuk melakukan settingan nah pada laman attendance for the course ini kita lakukan yang kita lakukan adalah ad session ya klik ad session nah disini kita atur tanggal perkuliahan ya kita mulai saja dari tanggal berapa perkuliahan kita misalnya saya mulai perkuliahan tanggal 29 bulan November sesuaikan dengan jadwal kuliah bapak ibu sekalian September 2020 waktunya saya kuliah ini jam 1 sampai jam 5 oke kemudian deskripsinya silahkan isi daftar silahkan isi saya nah untuk pengaturan multiple session nya supaya jadwal itu bisa berulang kita pilih multiple session disini dengan cara klik tanda ini panah ini kemudian kita centang repeat the session artinya kita inginkan nanti jadwalnya bisa terulang secara otomatis kemudian pilih hari perkulian kita misalnya saya perkuliannya selasa saya tentang selasa kemudian kita ingin pengulangannya berapa kali dalam seminggu ya kita pilih satu saja karena kita perkuliannya sekali per minggu kemudian repeat until nya sampai tanggal berapa sampai diprediksi misalnya 16 kali pertemuan saya akan pilih tanggal 12 bulan Desember bulan Januari tahun 2021 kemudian ini allow student to record our attendance ini kita centang saja jika bapak ibu sekalian ingin memberikan kode boleh juga atau password untuk masuk ke kelas tapi saya kira ini sebaiknya dikosongkan saja dulu nah terakhir kita add klik add maka disini kita sudah sukses mengatur atau menurunkan 16 kali session 16 kali pertemuan seperti ini di setiap hari selasa jadi nanti mahasiswa tinggal masuk ke presensi dan pilih nah bapak ibu sekalian jika bapak ibu sekalian ingin melakukan presensi sendiri terhadap mahasiswa itu bisa dengan cara disini take attendance ya bagian panah ini nah ini bisa kita centang disini ini ya apa namanya kemudian hadir tidak hadir izin alpha misalnya disini kalau mau sekalian nanti centang disini bisa tadi serta otomatis akan sampai ke bawahnya tapi kalau mau satu-satu boleh centang satu disini kemudian disini boleh ini saya anggap hadir semua dulu kemudian save attendance nah ini ada tanda ini berarti ini sudah dilakukan presensi kemudian selasa tanggal 6 misalnya ini juga hadir semua saya tentang dari sini dari atas maka akan sampai ke bawah kemudian save attendance kemudian tanggal selasa 13 Oktober ini juga eh saya anggap hadir semua nah jadi pertemuan 123 itu sudah terisi presensinya tinggal nanti pertemuan keempat di tanggal 20 Oktober nah bababu sekalian untuk exportnya ini ada export ya kita bisa export hasilnya nanti disini semua peserta kemudian student ID ini kita uploadnya 18 September atau 17 Oktober ini boleh diisi ini kita ini boleh pasang ya kita okekan nah ini nah ini nah dari tiga kali pertemuan tadi ini sudah ada data terkait dengan presensi ya ya karena kebetulan hasilnya hadir semua tadi ya dimudian dari pertemuan tanggal 29 kemudian 6 Oktober dan 32 Oktober sudah terekam disini dan ini menjadi dasar nanti ketika kita ingin memindahkannya pada form daftar hadir kuliah dan realisasi fps nah babu sekalian kemudian fitur lain yang ada disini juga adalah status set ya coba kita kembali ke status set nah ini sebenarnya bisa kita ubah ini ya kita bisa ubah misalnya jika kita ingin presensinya menggunakan waktu ya misalnya yang disebut hadir itu berapa menit ya dari batas waktu yang telah ditentukan yang disebut terlambat seberapa menit tinggal diisi disini dan di update dan bapak ibu sekalian jika kita ingin salah satu dari akronim ini ingin kita hilangkan tinggal apa namanya del disini misalnya kita tidak ingin ada absen atau tidak hadir push nah kita tinggal lanjut nah kalau batal dia akan kembali nah babu sekalian berikutnya adalah kita kembali ke session fitur lain yang bapak ibu sekalian perlu juga ketahui di settingan presensinya adalah soal hapus ya bapak ibu sekalian boleh menghapus ya misalnya bapak ibu ingin menghapus banyak ya misalnya menghapus pertemuan 12 sampai 16 ini tinggal centang kemudian disini ada tanda panah atas bawah ini kemudian kita pilih saja ini kita lihat misalnya pertemuan 12 itu ya sampai 16 kita coba delete ya ini ada hapus mungkin ada penjadwalan yang keliru dan sebagainya kita bisa hapus seperti itu secara cepat ya nah setelah kita hapus akan pertemuan 12 sampai 16 itu sudah tidak ada lagi nah babu sekalian itu dulu yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh